Intro Yo Tsamagon Seperti biasa bagaimana kemana kalian di minggu ini Dimanapun kalian berada tetap semangat beraktivitas sinagama Dan yang paling terpenting jaga kesehatan kalian oke Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1072 Yang baru sejak rilis Sebelumnya terima kasih kepada Redon dan juga Skort Informer Yang sudah membocorkan beberapa informasi ini Nah meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh Liker Nanti kita juga akan sedikit membahas mengenai apasal petunjuk yang sudah Liker ini berikan Yang menyangkut isi dari chapter ini Flashback sebentar isi di chapter lalu yang dimana Manki digarp Seorang pahlawan angkatan laut yang segera bergegas Menuju ke Pulau Bajak Laut untuk menyelamatkan Kobi Itu pun diikuti dengan Sosokuma yang ternyata telah tiba di Pulau Mariojoa Nah jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam videonya Seperti biasa ya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini kedepannya Jika sudah terima kasih banyak dan bersiap landakama Tarik jangka dan mari kita berlayar Chapter One Piece 1072 kita kali ini diberi judul The Wake of Memory Nanti kita akan bahas ini ya Jadi kita akan mulai dulu dari bocoran kita yang pertama Chapter kita kali ini kembali mendapatkan sampul cover yang tentunya terhubung ke chapter sebelumnya Masih melanjutkan kisah dari organisasi Mates dan kali ini Terlihat Queen, Judge, dan juga Caesar sedang membuat suatu senjata Bocoran pertama pada chapter kali ini yakni kita mendapatkan sebuah flashback Dimana flashback tersebut berhubungan dengan Vegapang dan juga Kuma Vegapang menjelaskan bahwa kekuatan Kuma mengubah benda tak berwujud menjadi benda nyata Seperti yang dia gunakan dengan tanda petik rasa sakit Luffy di trailer bug Spoiler kali ini pun menceritakan bagaimana pertarungan terus berlanjut Antara Kaku yang berharapan dengan Roronwa Zoro Zoro masih terlihat melindungi kapal Thousand Sunny dari ancaman si Purple Kaku kemudian menggunakan teknik awakeningnya melawan Zoro Nah meskipun pada akhirnya seperti yang kita prediksi bersama Zoro berhasil untuk mengalahkannya Kemudian bocoran terakhir pun mengejutkan Terungkap Stasi adalah tiruan dari mantan anggota Rocks Pirate Kemudian terkonfirmasi bahwa mantan anggota dari Rocks Pirate tersebut Adalah Miss Bucking, ibu dari Wevil Nah informasi yang paling berbahagia pada spoiler kali ini yakni Mengurupan chapter akan lanjut seperti biasa Begitu banyak hal yang menarik dan terungkap di chapter kita kali ini Jadi Tamagon akan sedikit saja membahas mengenai bocoran chapter 1072 ini Dimulai dengan Vegapang yang menjelaskan soal kekuatan buah iblis Kuma yakni Nikyu Nikinomi Ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang kemampuan buah iblis ini Dan bisa saja di chapter lengkap Kita akan menemukan ada hal yang unik yang Vegapang coba jelaskan di flashback tersebut Mudah-mudahan saja kita juga dalam flashback ini akan mendapatkan suatu jawaban Mengenai kenapa Vegapang tega untuk mengubah Kuma menjadi seorang saibong Kemudian prediksi kita tepat bahwa Kaku sudah menguasai awakening Dan menggunakan teknik tersebut untuk melawan Zoro Di sini Zoro juga bisa jadi akan menggunakan teknik terbaiknya Bisa saja dengan Hau Sukohaki ataupun teknik Santoryu yang terkuat Seperti halnya Gear 5 Lufia melawan Awakening dari Rob Luchy Nah dan yang paling menarik di chapter kali ini yakni Bagaimana terungkap bahwa ternyata stasi ini adalah kloningan dari anggota baja Cloud Roxy yaitu Miss Bagin Dengan mengetahui hal ini Mungkinkah ada juga beberapa kloningan lain yang sudah dipersiapkan oleh Eichiroda Yang akan segera disiarkan ke publik Salah satu yang akan menarik yakni orang terdekat yang dimiliki oleh Miss Bagin sendiri Yaitu sang anak Wevil Jika stasi adalah kloningan dari Miss Bagin sendiri Tidak menutup kemungkinan kan bahwa Wevil sendiri juga adalah kloningan dari sang Yonko terdahulu yakni Shirohige Bedanya disini adalah stasi adalah kloningan yang sempurna Sedangkan Wevil sendiri adalah kloningan yang gagal dari Shirohige Ada banyak sekali persepsi mengenai kloningan ini jika kita kembali untuk mengusut hal ini Dan salah satu hal yang ada di pikiran Tamagon sekarang adalah Bagaimana jika Tashigi juga adalah kloningan dari seseorang? Bagaimana jika orang tersebut adalah sosok dari Kuina Yang selama ini menjadi teman dari Zoro waktu kecil? Wajah mereka terlihat sangat mirip kan? Itu juga menjelaskan mengapa alasan Tashigi sangat dekat dengan Vegapang saat ini Yits, selebihnya Tamagon akan jelaskan ini nanti ya di review Jadi pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak terlewat dengan hal ini Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece Kali ini Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik Terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini Selain itu Tamagon juga merangkuh fakta-fakta dalam One Piece Yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini One Piece dinopatkan sebagai acara TV yang paling banyak ditonton secara global pada tahun 2022 One Piece sendiri banyak mengalahkan acara TV populer lainnya Seperti Stranger's Thing dan juga The Walking Dead Sementara itu One Piece lagi-lagi muncul pada saat polling karakter terfavorit dalam acara TV Monkey D. Luffy terpilih sebagai karakter terfavorit ketiga dalam tahun 2022 Dibawa Jenna Ortega dari seri Wednesday Dan juga Millie Bobby dari seri Stranger's Thing Begitu kuat ya karakter dari Luffy ini dan juga manga One Piece itu sendiri Bahkan itu sampai-sampai masuk ke dalam TV series yang difavoritkan oleh banyak orang Ini menunjukkan bahwa One Piece sudah masuk di kalangan mancanegara dan bersiap saja Netflix dari One Piece Akan segera tayang dan bisa berhasil sesuai dengan ekspektasi kita selama ini Bagi teman-teman gamers di tahun ini, game One Piece yaitu One Piece Odyssey sudah resmi dirilis Game ini akan tersedia di PlayStation, Xbox maupun juga di PC Ingat ya, ini adalah game One Piece yang bergenre RPG Jadi segera mainkan karena banyak sekali ada tampilan menarik dan juga petualangan seru Dari kru bajak Loto Pijerami dengan karakter-karakter baru yang muncul di dalam game ini Kita masih menerka-nerka siapa yang menjadi aliansi dari Vegapunk yang dia telepon kemarin di chapter lalu Banyak spekulasi liar di sana yang beredar dan salah satu yang menarik adalah Fujitora juga opsi yang masuk akal untuk masuk ke dalam aliansi dari Vegapunk Kita mulai dari bentuk yang dimiliki oleh Denden Mushi tampilan dari sekutu misterius ini Sebenarnya tidak ada fitur yang jelas di sana Petunjuk angkanya berlawanan dengan rotasi yang seperti terlihat pada kebanyakan dengan Denden Mushi yang lainnya Ini terlihat seperti Denden Mushi modern yang umum Nah, simpelnya, tema dari Denden Mushi Fujitora mempunyai ciri khas persilangan pada matanya Namun, anehnya pada Denden Mushi sekutu Vegapunk ini Tidak ada angka pada benda itu Ini sangat persis kan terlihat seperti Fujitora yang pernah untuk menelpon Akainu dengan Denden Mushi tersebut Dan juga tidak terdapat adanya angka Terlihat simpel, namun bisa jadikan Oda Sensei memberikan foreshadow mengenai sekutu Vegapunk pada benda ini Sekarang pertanyaannya, sebenarnya dimanakah keberadaan terakhir dari Fujitora yang sudah kita ketahui? Sejauh ini, Fujitora masih berada di Revery Dimana dia sangat membenci yang namanya organisasi Shichibukai Fujitora tahu bobrok dari angetan laut selepas dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Pulau Drez Rosa Dia di sana terlihat meminta maaf kepada warga di sana Begitu juga dengan Raja Riku atas kesalahpahaman yang terjadi Fujitora dan juga Rukyugyu juga pernah mendiskusikan tentang keberadaan dari Vegapunk Nah, bagaimana jika Fujitora telah tinggal di Pulau Vegapunk? Dia membuat semacam kesepakatan Dan sekarang, dia dipanggil untuk menghianati Marinir Sepertinya memang konsep keadilan yang dimiliki oleh Fujitora ini berbeda dengan Akainu Dan plot karakter dari satu Admiral ini akan masuk ke dalam misi untuk menghadirkan era baru di tubuh angkatan laut Jika ini benar terjadi Menariknya adalah, ini juga akan bisa mengatur art berikutnya yang di mana Vegapunk lolos dengan topi jerami dan pertarungan terjadi di Egghead di belakang layar Antara konflik internal dari angkatan laut yang tambahkan teori kan kemarin Yakni CP0 melawan Sword atau bahkan Fujitora melawan Kizaru Situs resmi One Piece akhirnya mengungkapkan bahwa Sasaki sebenarnya adalah manusia ikan Menjadi manusia ikan Tenguhagi Atau Blue Spine Unicorn Fish Fakta ini pun menghanguskan teori mengenai Sasaki adalah teori anak dari Kokoro Karena Kokoro adalah putri duyung Bukan manusia ikan Dan dikatakan dia telah menikah dengan manusia Sedangkan Sasaki sendiri adalah manusia ikan sepenuhnya Meskipun tidak menutup kemungkinan Mungkin saja Sasaki ini anak lain yang dimiliki oleh Kokoro Dengan pria terpisah yang bukan kakek dari Cimney Yup, semungkin itu saja yang bisa dilakukan sampaikan ya Terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1072 Dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik Dari One Piece seminggu belakangan ini Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya Dan Tamagon ingatkan sekali lagi Di minggu depan, chapter One Piece akan rilis seperti biasa Sekian dari Tamagon Dan turunkan janggar Mari kita berlabuh Terima kasih telah menonton!